Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel saya Masih memberikan sedikit informasi Tentang seputar blok motor ya Dan ukuran liner motor Untuk bahan bore up teman teman ya Dan ini sengaja Saya pilihkan Liner yang besar Untuk bore up Khususnya untuk motor Karisma atau Supra X125 Teman teman ya Tanpa harus menggeser lubang baut Dan tidak mengganggu Jalur oli ya Karena yang paling terpenting Adalah pada jalur oli dan lubang baut Ya teman teman ya Yang perlu diperhatikan dalam Memilih liner untuk bore up Pada suatu blok ya Jadi untuk Blok karisma ini teman teman ya Atau Supra X125 Apabila teman teman mau bore up Pake liner yang cukup besar Teman teman bisa menggunakan liner Yang seperti saya contohkan ini ya Ini linernya diameter 65 ya 65 ini 65,5 sebenernya ya Anggap aja ini liner 65 teman teman ya Ini 65 Serta kupingan linernya Kupingan 67 ya Dan diameter dalamnya ini Diameter liner 5,4 ya teman teman ya Ini sudah lumayan besar Untuk pemakaian piston ya Karena linernya cukup besar Jadi diameter mentahnya juga Sudah cukup lumayan besar ya Jadi diameter dalam Ini sudah 54 Diameter linernya 56 Maaf 65 Serta Diameter kupingannya 67 ya Jadi selisih 2 mili Antara Bagian liner Sama kupingan liner ya Dan liner ini masih aman semua teman teman ya Liner 65 ini masih aman Tanpa teman teman menggeser lubang baut Dan menggeser lubang oli ya Sekarang kita ukur ya Antara jalur oli dan lubang baut ini Masih cukup lumayan jauh ya teman teman ya Kalau pakai liner 65 ya Tapi ini sengaja saya carikan liner yang aman Supaya teman teman tidak kesusahan Menggeser lubang oli dan lubang baut ya Namun dengan catatan Teman teman tetap harus membesarkan lubang krengkes ya Karena lubang krengkes Karisma itu Dan Super X125 Sekitar 50 Maaf 60 Kurang lebih sekitar 60 mili ya Diameter krengkesnya Apabila teman teman Memakai liner 65 ini Harus membesarkan krengkes Sekitar 5 mili ya 5 sampai 6 mili Dan apabila teman teman mau bore up Tanpa membesarkan lubang krengkes Akan sangat susah teman teman ya Karena liner standar Karisma Atau Super X125 ini sudah 58 ya Dan krengkesnya hanya 60 Jadi ini tidak bisa naik lagi teman teman ya Apabila teman teman tidak mau membesarkan lubang krengkes ya Paling ini bisa naik Ke 59,5 ya Hanya 1 mili setengah Penambahan dari liner standar ini Apabila teman teman tidak mau membesarkan lubang krengkes ya Namun teman teman Kalau mau membesarkan lubang krengkes Dan mencari liner yang lebih besar Bisa menggunakan liner 65 Dan kupingan 67 ya Jadi ini masih aman semua Antara lubang baut dan lubang yang ini ya Ini masih tidak terganggu ya Ini sangat aman liner 65 ini untuk Karisma atau Super X125 ya Liner 65 ya teman teman ya Kupingan 67 ya Jadi sekitar selisih 2 mili Dan ini dalamnya sudah 54 ya Karena ini liner besar Dalamnya juga sudah besar Dan pemakaian piston teman teman Silahkan bisa mulai dari pemakaian piston 55 ya 55 sampai 60 ini masih aman Pada liner 65 ini Piston maksimal bisa pakai piston 60 ya Untuk Karisma atau Super X125 ya Jadi bagi teman teman yang mau bore up Untuk blok Karisma dan Super X125 Maupun blok apapun ya Langkah yang pertama yang harus teman teman pahami adalah Pada pemilihan liner serta Harus diukur lubang-lubang ini teman teman ya Taruh lubang tusuk sate Sama jalur oli Jangan sampai kita harus memindahnya Apabila kita tidak mau kerepotan ya Atau kita tidak mau susah Mengakali ini semua ya Lebih baik teman teman cari liner yang aman Namun sudah besar ya Jadi kita tinggal membobok Atau membesarkan lubang krengkes ya Tanpa mengubah ini semua Blok teman teman sudah menggunakan liner besar ya Namun dengan catatan tetap membesarkan lubang krengkes ya Karena kalau ini pengalaman saya sehari-hari ya Sering saya temui di bengkel kotor saya Ada yang mau bore up Dan tanpa mau membesarkan lubang krengkes ya Itu sangat agak susah ya teman teman ya Karena biasanya selisih antara liner standar ini Dengan lubang krengkes hanya sekitar 2 mili ya Hanya ada satu motor yang memang krengkesnya sudah besar ya Yaitu motor Mew Sporty Itu memang krengkes bawaan sudah besar ya teman teman ya Jadi bisa mengolah liner ini enak ya Cuman kalau untuk motor jenis-jenis lain Hanya selisih 2 milian teman teman ya Dari liner standar bawaan pabrik ini Dengan diameter lubang krengkesnya hanya sekitar selisihnya rata-rata 2 mili ya Jadi langkah-langkah yang perlu diperhatikan apabila teman teman mau bore up menggunakan liner besar Pertama kita harus ukur dulu lubang-lubang ini ya Jarak lubang-lubang ini Kemudian pastikan liner yang aman Tanpa harus merubah lubang-lubang ini Dan pastikan lubang krengkes ya Atau diameter lubang krengkes Perlu kita besarkan berapa mili ya Seperti ini contohnya apabila teman teman menggunakan liner 65 ini ya Jadi teman teman harus membesarkan lubang krengkes sekitar 6 mili Untuk blok karisma serta blok super x125 Pemakaian piston bisa dimulai dari piston 55 ya Karena ini dalamnya sudah 54 Bisa dimulai dari piston 55 sampai piston 60 masih aman ya Pada liner 65 ya Oke teman teman ya Semoga sedikit informasi dari saya ini tentang Pemilihan liner yang tepat untuk bore up pada blok super x125 dan karisma Bisa membantu teman teman yang Sedang mencari Informasi tentang diameter liner yang pas Tanpa harus menggeser lubang baut pada blok karisma serta super x125 ya Dan teman teman bisa menggunakan liner 65 dan kupingan liner 67 ya Dan ini kalau liner mentah ini masih panjang teman teman ya Memang masih selisih jauh dengan ketinggian blok aslinya Semua liner mentah pasti masih Memotong ya nanti teman teman ya Setelah ditanam baru kita potong ya Karena ini liner blok asli ini hanya ketinggiannya sekitar 100 ml ya Sedangkan liner mentah ini Ketinggiannya 120 ya Jadi masih memotong teman teman ya Karena memang semua liner mentah ini pasti panjang panjang teman teman ya Karena ini bisa dipakai buat motor apa aja ya Kalau untuk jenis liner ini bisa diaplikasikan ke berbagai motor ya Oke teman teman ya Semoga sedikit informasi dari saya ini bisa membantu dan bisa bermanfaat Saya Rieh Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya